Sudara dalam rangka mendukung program pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19, perusahaan-perusahaan menggelar vaksinasi untuk ribuan karyawannya, seperti yang digelar perusahaan makanan ringan di Pati, Jawa Tengah. Sebanyak 4.100 karyawan perusahaan makanan ringan di Pati, Jawa Tengah mengikuti program serbuan vaksinasi yang diselenggarakan Satgas Penanganan COVID-19 tempat. Pihak perusahaan menyediakan sedikitnya 35 posko untuk vaksinasi lebih dari 4.000 karyawan dalam satu hari. Tidak hanya itu, pelaksananya juga didukung ratusan tenaga kesehatan, baik dari danas kesehatan maupun dari TNI Polri. Diharamkan karyawan terbebas dari COVID-19 dan produk yang dihasilkan aman bagi konsumen. Mungkin yang perlu saya sampaikan, saya bersyukur Alhamdulillah sampai saat ini karyawan yang bekerja, sudah saya pastikan mereka adalah negatif dan sekarang mereka adalah kita ikutkan program vaksinasi ini. Ini merupakan bagian dari personal di JIN yang mana kita berharap menyebabkan langkah untuk menjamin produk kami aman untuk konsumen. Sementara itu, Bupati Pati menyatakan program serbuan vaksin ini akan bisa mencegah penularan COVID-19. Vaksin yang cukup banyak ini sudah barang tentu kan mencegah. Pertama mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kemudian menjamin bahwa kekebalan tubuh kepada seorang karyawan maupun masyarakat. Sehingga ke depan, paling tidak masyarakat Kabupaten Pati ini bisa tervaksin secara keseluruhan dan akhirnya COVID-19 yang ada di Kabupaten Pati ini tidak ada lagi. Meskipun dari vaksin, seluruh karyawan tetap menjaga protokol kesehatan, baik itu di lingkungan kerja maupun saat berada di rumah. Karena vaksin bukan jaminan bisa terbebas dari COVID-19. Yohan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!